Pabrik ban asal Perancis, Michelon akan melakukan pemutusan hubungan kerja pada sekitar 600 karyawannya dan kompetisi yang kian ketat serta performa sektor otomatis yang buruk ini menjadi penyebabnya. Berdasarkan sumber yang dikutip AVP, Michelon menjanjikan tawaran yang menarik bagi karyawan yang akan terkena dampak. 74 orang lainnya bekerja di pabrik karet yang menjadi penyuplai pabrik Michelon juga akan terpengaruh keputusan ini. Awal tahun lalu perusahaan ini juga mengatakan akan menutup pabrik di Skotlandia dan juga Jerman yang memiliki lebih dari 1.700 karyawan. CEO Michelon Florent Manegogs mengatakan bahwa investasi yang dikelontorkan hingga 77 juta dolar Amerika tidak dapat menambatkan pabrik di La Roche-Song-Riong. Terlebih Michelon sangat terputus oleh kinerja industri otomotif yang buruk tidak hanya untuk kawasan Eropa tapi juga global. Terima kasih telah menonton!